Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Nima Tura Sida. Teman-teman, kali ini aku akan nunjukin gimana caranya membersihkan pipe vacuum atau hose-nya gitu. Jadi, gampang banget. Terima kasih telah menonton! Seperti setiap tahun, kamu harus menghidupkan sistem pipe. Bagaimana kamu menghidupkan sistem pipe? Saya tidak tahu. Jadi, jika kamu menghidupkan pembuatan, ia akan mengembangkan sistem ini dan mengembangkan. Kita turun ke lantai bawah, sekarang kita lihat di basement. Jadi, satu rumah itu ada colokannya banyak gini teman-teman, tiap lantai ada gitu. Jadi, kalau mau vacuum karpet, kita harus pakai spesial ini, dicolokin. Ini enggak karpet ya. Ini tunggu beberapa detik dulu, baru kita turun. Jangan lakukan itu, honey. Oke, mari kita ke bawah. Tidak. Tidak. Oke, tinggalkan di sini. Oke, kita turun. Kita lihat. Oke, kurang satu lagi ya. Di basement. Di mana tisu keras? Di sini. Oke, kita turun tadi kan ada di situ juga. Oh, saya perlu masukan saya. Ya, kita perlu plastik bag untuk... Untuk ini, apa? Debu. Ini adalah rumah. Ini bukanlah efektif. Tapi, kadang-kadang kita... Jadi, ini jenisnya, jenis center vacuum ya. Jadi, itu hosnya ada di dalam tembok ya, teman-teman. Jadi, kalau mau bikin gini, itu ngerancangnya saat membangun rumah. Kalau sudah punya rumah, mau dibikin seperti ini, nggak bisa gitu. Di mana tempat koleksi debu di bawah. Nah, ini di area... Ini area bawah. Juga ada ya. Plug it in. Ya. Jadi, di-plug. Kita bisa mengembangkan beberapa keras. Dan kembangkan sama saat. Jadi, pipenya itu harus dibersihkan. Katanya, cara membersihkan dengan web pisu. Ya. Kembali lagi. Ia bisa mengembangkan sistem. Oh, itu web pisu. Bukur, Nop. Ya. Sampai. Bugul-bugul. Langsung. Ini dia. Di sini, di kamar ini adalah kamar elektronik ya. ya jadi disini khusus alat-alat elektronik tuh alat-alatnya macam-macam furnes ada macam-macam lah ada pemanas air ada apa namanya water softener ada filter ada CCTV dan disini ada semua power ya semua power disini tuh jadi ini sempat koleksi debu ya what I don't know let's just have a look you have to dig through it just dig through it let's just see what we got here vehicle up for four oh i got one it's a cut down there what's up oh yeah it's all in there I got one I've got two I've got three yeah need a Buddha punya I've got four it's supposed how many dirty this is though when you look at that it's gone through there if you all we put four through and I've got four out so is any my scarf no no scarf no scarf he says maybe you've thrown it out already you don't even notice oh maybe last time and black one you don't even know I've always checked in the Buddha boo honey so dusty you like the punya disini mungkin uh is it stuck in this white one inilah maybe it's still in the system watch out nobody's either don't don't touch at us all that's the way part has to be down nah ini penampung debunya ya penampung debunya ya penampung debu disini nah jadi debunya tuh dari atas tuh jalannya dari sini dari pipenya tuh tuh kan yang di 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 matrum di pocok situ tuh naik naik nah kesini ini naik ke lantai ke lantai satu ke lantai dua gitu ya temen-temen jadi ada ginian ya ada pipenya yang ini ke ke basement tadi yang ke lantai dari sini dari situ itu tuh yang ini yang ini ya ini nggak boleh ditutup karena ini kalau ada sesuatu kesalahan gitu bisa nggak dibetulkan ya kayak ginilah rumah-rumah di kanada itu begini urusia itu oke begitulah ya ini namanya vacuum kayak gini ini bagus banget ya sebetulnya bagus ya 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 basically he says if it's if it's gone through the system ya must have been yeah okay mom's silk scarf got sucked in the vacuum system long time ago and today i found a hack that if you suck up a wet wipe you know go through the system and bring it out but we've put four wipes in and we've got them all back but there's no scarf ya gak ada scarf ya no no maybe it is where's the where's the in upstairs oh i'll get 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 i mean i vacuum it every once in a while yeah because you the one on this basement yeah so you the one clean it up yeah i do just like i clean my bed okay you're good luck and your room too you need to mop it doesn't need it walk i always keep the clean no you need to mop always in there okay oh you can get it flip that all the things okay sekarang daniel akan vacuum yeah yeah okay good luck later can you bring it up yeah yeah i mean good luck i do this all the time okay good job fucking it yeah 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 okay good luck okay good luck jadi kalau ini vacuumnya on disini ini berisik banget ya tuh denger suaranya nah ini nyala tuh oke deh jadi pakai tisu itu um cuma untuk membersihkan dan pipe nya bisa dilakukan beberapa bulan sekali ya jadi kalau ada di dalamnya ada clock atau buntu gitu itu bisa bisa terlihat kalau ini semua tisu ada di bawah maknanya oke saja dan aku nggak tahu itu scruff aku kemana aku nggak tahu karena nggak ada di bawah kalau nyantol kayaknya juga nggak mungkin gitu ya oke udah i don't think i've seen it i've always look for it so i don't know you don't know my scruff maybe we is down there and black color and you were no idea maybe it went in this and it got all lined up yeah right but it's gone through the system so there's no blockage jadi ah itu papenya nggak ada nggak block ya jadi aman aja oke sekian dan jumpa lagi dan hampir di selanjutnya bye bye juhu 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 Terima kasih telah menonton!